Ya selamat pagi Rabu 13 November 2024 Perkembangan terbaru dari kasus Perundungan Yang melibatkan Antara dua SMA ya SMA Binacita Surabaya Dan SMA Gloria II Surabaya Berujung kepada Lanjut ke proses hukum Dimana pihak SMA Gloria II Surabaya itu Memutuskan untuk Melaporkan Ya Kejadian Premanisme yang dialami oleh Ethan Murid SMA Gloria Surabaya Yang dilakukan oleh Pak Ivan Sugianto Orang tua atau bapak ya Dari Korban Perundungan Yaitu Excel Murid SMA Binacita Surabaya Ya laporannya Sudah Diproses Katanya sih Di Polrestabes Surabaya ya Mudah-mudahan Kalau sudah berlanjut ke proses hukum Ya berarti kita tinggal follow up aja Ya proses hukumnya ini Berjalan baik Atau enggak Kita tinggal Menyerahkan saja Proses Hukumnya Kita kawal terus Jangan sampai Timbul tenggelam Karena Disini akan ketahuan Siapa yang benar Dan siapa yang salah Kalau seandainya Proses hukumnya Dimenangkan oleh pihak SMA Gloria Dua Surabaya Ya berarti Masih sehat Negara kita ini Tinggal bagaimana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini Benar-benar fight Benar-benar Usaha keras Untuk Menghentikan Budaya Perundungan Di sekolah Untuk Memberantas Bullying Di sekolah Karena kalau SMA ini kan Domainnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sekarang Di era Presiden Prabowo Subianto Bukan lagi Satu seperti Biasa Gitu Nah tapi ini juga Bukan berarti Lantas Bullying Di perguruan Tinggi Ini juga Tidak Tidak menjadi Pay attention Justru ini juga Menjadi Harus jadi catatan Untuk Kementerian Pendidikan Tinggi Agar Budaya serupa Juga jangan terjadi Di universitas-universitas Ada di Indonesia Gitu Jadi Sinergi Dua kementerian ini Penting Untuk Mencegah Dan Memperantas Aksi Perundungan Atau bullying Di sekolah Maupun di Kampus Sekaligus Juga menjadi FPR Buat Apa Pihak Kedua sekolah Agar Apa namanya Berusaha keras Gitu ya Untuk Memberantas Segala bentuk-bentuk Perundungan Gitu Eren Alias Pak Ivan Tidak Tetap Sebagai Tersangka Atau Proses hukumnya Tidak Berlanjut Ke P21 Ke Pengadilan Gitu ya Ya Berarti Mohon maaf Yang harus Dibenahi Lebih Dulu Adalah Penegakan Rule of Law Atau Aturan hukum Di negara Kita Ini Kemudian Yang harus Dihilangkan Itu adalah Feodalisme Karena Mohon maaf Jangan Hanya Karena Kita Sesek Benar Sesek Benar Ya Oh Udah Ditutup Ya Dulu Bisa Lewat Sini Dulu Bisa Lewat Sini Oh Oh Sudah Ditutup Loh Tutup Bisa Loh Saya Sering Sering Saya Potong Jalan Loh Sudah Ditutup Ya Sud Ditutup Toh Iya Sud Ditutup Rupanya Ya Jadi Emang Gak Mau Kita Harus Lewat Depannya Sud Ditutup Rupanya Aduh Kacau Sekali Ju Padahal Itu Adalah Jalan Paling Paling Menyenangkan Untuk Motong Jalan Ya Sudahlah Nah Lanjut Lagi Kawan Ya Jadi Kalau Seandainya Proses hukum Ini Yang Dibenarkan Adalah Ivan Sugianto Dan Axel Ini Berarti Ada Yang Perkut Kita Tadi Seperti Saya Bilang Yang Harus Dibenahi Dulu Adalah Bagaimana Supremasi Hukum Bisa Tegak Dan Feudalisme Itu Bisa Hilang Karena Gak Semua Orang Gak Semua Hal Itu Bisa Diselesaikan Hanya Dengan Uang Apalagi Belakangan Diketahui Pak Ivan Ini Adalah Markus Maklar Kasus Nah Ini Udah Pengacara Pengusaha Markus Pula Maklar Kasus Kalau Sudah Maklar Kasus Wah Ribet Persoalan Jadi Apa Namanya Kalau Saya Nilai Ya Ya Tidak Makanya Ini Harus Jadi Pay Attention Jadi Perhatian Kalau Selanjutnya Proses Hukumnya Dimenangkan Oleh Ivan Sugianto Ya Berarti Ya Mohon Maaf Ya Hukum Kalah Oleh Premanisme Dan Hukum Kalah Oleh Uang Dan Hukum Kalah Oleh Feudalisme Karena Ivan Sugianto Ini Pengusaha Boleh dibilang Bukan hanya Sekedar Pengusaha Cindo Ya Atau Pengusaha Cina Surabaya Tionghoa Surabaya Bukan Tapi Mungkin Dia juga Pengusaha Besar Di Surabaya Barangkali Ya Jadi Dia Apalagi Dia punya Backing Aparat Katanya Wah Udah Udah Jadi Nah itu Makanya Jadi Yang namanya Feudalisme Itu Harus Dihilangkan Ya Kalau perlu Sebenarnya Masuk ke Kurikulum Kurikulum Pendidikan Ya Kurikulum Pendidikan Bagaimana Menghilangkan Budaya Feudalisme Itu Sendiri Ya Jadi Apa Namanya Perlu Semacam Komitmen Komitmen Dan Kesadaran Bersama Kesadaran Kolektif Kolegial Untuk Menghilangkan Yang namanya Feudalisme Itu di Indonesia Harus Karena Kalau enggak Bakal akut Ini Karena Indonesia Ini kan Sudah Menjadi Sebuah Negara Republik Selama Sekali Sudah 79 Tahun Tapi 79 Tahun Itu Ternyata Belum Cukup Untuk Menghilangkan Praktik Praktik Dan Budaya Feudalisme Di Indonesia Kita Ini Karena Orang Sudah Biasa Dicukok Dengan Segala Sesuatu Yang Bernuansa Feudal Ini Enggak Boleh Apalagi Kita Orang Islam Orang Islam Itu Enggak Merajarkan Namanya Feudalisme Lihat Kita Pergi Ke Masjid Orang Enggak Memandang Dia Mau Dia Siapa Karena Kita Bersujud Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Bersujud Kepada Mahluk Harus Ya Itu Makanya Kenapa Para Tokoh Tokoh Islam Di Sidang BPUPK Itu Memilih Indonesia Menjadi Sebuah Negara Republik Ya Tapi Harus Kita Sadar Juga Bahwa Kesadaran Kolektif Masyarakat Kita Adalah Masih Budayanya Budaya Kerajaan Budaya Monarkial Monarkial Culture Ini Yang Harus Dibenahi Ya Semoga Ada Titik Temulah Ada Titik Terang Antara Kedua Belah Pihak Proses Hukum Ini Harus Terjalan Semoga Yang Terbaik Yang Mendapatkan Keadilan Terima Kasih Selamat Pagi Selamat Aktivitas Terima